Selanjutnya, kita akan menunjukkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan menunjukkan lagu Kebangsaan Indonesia. 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 Selanjutnya, kita akan menunjukkan lagu Kebangsaan Indonesia. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita masuk pada muatan pendalaman materi dan tuji kompetensi, kita akan mereview dulu. Kita akan mereview dengan berdiskusi. Kita akan menunjukkan lagu Kebangsaan Indonesia. Kita akan menunjukkan lagu Kebangsaan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana yang di kelas? Dinyalakan naiknya, mikrofonnya? Yang di kelas sudah? Sudah semua? Sudah. Baik. Kita diskusikan nomor satu, kita mulai review-nya dari MKL Adrian. Adrian Mungkail. Ini Adrian. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk menghargai setiap budaya yang ada di tanah air. Sikap yang sesuai untuk menghargai kebudayaan adalah... Di mana? Ini kan seharusnya sudah dikerjakan. Ini maksud kata-kata mister, hari ini sudah pahpian dari tanggung jawab siswa atau kedisipinan siswa. Yang mana? Kira-kira? Siapa yang bisa bantu? Kita belajar sebagai paksa Indonesia memiliki kewajiban untuk menghargai setiap budaya asing, budaya yang ada di tanah air kita. Sikap yang sesuai dengan menghargai kebudayaan adalah yang mana? Melestarikan nilai-nilai budaya, bangga berhadap budaya diri sendiri, kewajiban-kewajiban kalian. Yang apa? Melestarikan nilai-nilai budaya. Iya, betul. Nomor dua, Wiria. Berikut yang menjadi bagian dari keragaman sosial budaya penduduk Indonesia adalah... Berikut yang menjadi bagian dari keragaman sosial budaya penduduk Indonesia. Yang mana? Apakah penduduk berasal dari berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat. Pilihan presiden yang berbeda-beda, perbedaan penyerapan dengan penduduk Indonesia. Nah, kamu harus menganalisa terlebih dahulu. Berikut ini menjadi bagian dari keragaman. Jelas ya, ada kata kunci di sini keragaman. Ini harus kamu pahami. Keragaman sosial budaya. Yang mana penduduk berasal dari berpadaan suku agama. Benar ya, itu ya. Nomor tiga, Larissa. Perhatikan bentuk kebudayaan berikut. Pada diseladat, ini pengetahuan, kesenian, peraturan. Bentuk kebudayaan berupa gagasan ditunjukkan oleh... Bentuk kebudayaan berupa gagasan ditunjukkan oleh... Berapa yang bisa? Emang mister, emang bisa. Yang mana? Ayo, Batu. Nomor tiga, itu yang B. Ya, berarti apa? Dua, tiga, dan empat. Kamu lihat. Film pengetahuan. Kemudian? Kesenian, peraturan. Ingat, dalam setiap kebudayaan, pasti ada peraturan. Dalam orang melahirkan sebuah budaya, pasti ada peraturan. Peraturan ini menyangkut juga koruma. Satu donkoh. Satu donkoh. Ketika kamu bertemu, para saudara kamu. Para saudara kamu. Minimal kamu akan menyiapkan dan menyiapkan salah. Benar atau tidak? Entah itu berjapat tangan. Entah itu kamu menyapa. Ini bagian dari norma. Norma itu hukum tak tertulis, tapi selalu dilakukan. Baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan. Contohnya seperti apa? Contoh norma lagi. Duduk di atas meja. Tidak ada perintah atau aturan mengatakan duduk di atas meja. Pasti duduk di tengah duduk. Kalau kamu duduk di atas meja, itu berarti kamu melanggar norma, melanggar hukum. Tetapi aturan duduk di atas meja tidak ada, tidak tertulis. Jelas ya? Jelas ya, Nana ya? Jadi aturan hukum norma itu tidak tertulis. Nomor empat. Nomor empat, silahkan saya minta. Tusi. Mati beragama Hindu dan Ali Kamelan dan perasaan dari Jawa. Berikut bagian dari keperagaman kedua anak tersebut adalah A. Mati beragama Hindu dan berasal dari Jawa. Yusuf beragama Islam dan berasal dari Jawa Tanya. Berikut bagian dari keperagaman kedua anak tersebut adalah yang mana? A. Mati beribadah di Kurang, Yusuf beribadah di Masjid. B. Mati dan Yusuf berasal dari provinsi yang sama. Ayo silahkan menjawab. D. Yusuf beribadah di Masjid, Mati beribadah di Bihara. A. Mati berasal dari Jawa Tanya, Mati berasal dari Jawa Tanya, Mati berasal dari Jawa Tanya. Yang mana? Yang A, Mister. Yang A jelas ya. Kalau kita, kalau yang B, Mati dan Yusuf berasal dari provinsi yang sama. Kamu lihat, dia berasal dari provinsi yang sama, betul? B. Beda. Tuh, provinsinya sama, tau? Sama. Sama-sama Jawa-Jawa Tengah Tanya, tapi agamanya berbeda. Nah, ini kamu harus analisa ya. Lanjut. Abigail. Abigail. Ya, Mister. Ada. Nomor lima. Ada istiadat penduduk Indonesia sangat beraneka ragam. Salah satunya adalah Jambu Solo. Adat istiadat ini berasal dari suku... Ayo, mana? Habibel. Ini sudah, Habibel. Ya. Dari mana? Dari Raja. Ya, betul ya. Dari Raja. Kamu tulis. Sasa itu dari NTB. Nangak Sida, kalau ngomongnya Sida, 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 Tiang, 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 Tiang itu aku, Sida itu kamu. Tiang nak Sida, Syakulah, kamu dan aku bersekolah. Itu bahasa Sidi, Pak Sida, Siapa Sida, Pak Sida, 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 Sida. nomor selanjutnya Aaron Aaron menginformasi tempat penjualan produk calon konsumen merupakan salah satu contoh fungsi formal kamu nomor berapa nomor ini loh ini belum yang ini yang ini belum fungsi ikan dilanjutkan oleh nomor nomor satu dua tiga nomor informasi fungsi ikan satu dua tiga fungsi iklan bukan fungsi ikan ikan bukan iklan beda kalau ikan di laut di air atau iklan ini untuk konsumsi kalayak umum memberikan informasi benar ya ikan itu memberikan informasi yang kedua membucuk membucuk itu kalau ini persuasi persuasi yang ketiga mengingatkan ya mengingatkan dan jelas empat lima enggak enggak mungkin enggak ada orang memberikan kritik terhadap iklan ya memberi masukan juga enggak indomie seleraku masa kamu mau berikan masukan ah jangan gitu iklannya terus gimana indomie seleraku ya enggak mungkin ya adanya sudah beda ini contoh saja nomor tujuh Firvan menginformasikan tempat penjualan produk kepada talon konsumsi konsumen merupakan salah satu contoh fungsi informasional yang lain C, Aaron Marketing, C Aaron E, Somal Menginformasikan tempat penjualan produk kepada calon konsumen merupakan salah satu contoh dari E, berarti tandanya belum bisa dipadukan Silahkan cari sumber informasi sekarang Semuanya mencari, silahkan akses, Brosi Oke, kira-kira apa jawabannya Silahkan mencari informasi terlebih dahulu Mika ditulis, Mika Ditulis siapannya Sudah? Yang sudah menemukan, ayah-ayah Menginformasikan tempat penjualan produk kepada calon konsumen merupakan Salah satu fungsi Salah satu contoh fungsi apa Kata kuncinya apa? Menginformasikan tempat penjualan produk Bukan produknya yang dijual Itu diperhatikan tuh Ini kata kuncinya ini tuh B Informasional, mister Nah, mengapa? Akhirnya saya mengatakan Itu menjawab menggunakan marketing Kalau marketing berarti menawarkan barang Yang disini tertulis menawarkan Kalau ini kata kuncinya ini menawarkan Berarti fungsi penjualan Fungsi penawaran Nah, iklan penawaran termasuk contoh Denisikan apa? Kalau iklan penawaran termasuk dalam iklan Saya lupa, KB Ditulis Iklan Nia Bisa telfon Bisa telfon Kemudian kalau fungsi formal bagaimana? Ini formal penting ya Kalau fungsi formal bagaimana? Ya, juga Ya, makanya Karena belum bisa Belum bisa kita pastikan Makanya Mister minta kalian mencari sumber referensi Silahkan dicari dulu Kalau sudah ketemu Sampaikan di forum Oke, silahkan Belum bisa kita Termasuk bersama Ya, supaya kalian benar-benar paham Ya, karena apa? Fungsi belajar itu berpikir Cara berpikir bagaimana? Ya, mendapatkan informasi Cara mendapatkan informasi bagaimana? Ya, cari ini informasi itu Kalau kamu tidak mau cari Ya, kamu tidak bisa nanti Silahkan dicari dulu Apa? Bagaimana fungsi marketing? Tadi yang disampaikan itu Bagaimana dengan fungsi formal Yang kita mengatakan Sudah? 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 Fungsi marketing itu Proses penelitian Dengan adanya Pemasaran Membeli Membeli produk Baik dengan menuka Uang dengan produk Maupun menuka produk Dengan produk Atau Untuk dipakai sendiri Atau untuk dijual kembali Ya, pertanyaan itu Sekarang kamu lihat Di sini ada enggak Kata-kata itu Di sini Yang sesuai dengan itu Nah, sekarang saya tanya Kalau fungsi informasional iklan apa? Ayo, silahkan cari Coba sekarang Fungsi informasional iklan Nanti kamu akan ketemu jawabannya Silahkan dicari Mencari informasi Cari Fungsi informasional iklan itu apa? Fungsi informasional iklan itu apa? Itu memberitahu Itu memberitahu Artinya itu iklan memberitahu Memberitahu Kepada konsumen Dengan karakteristik suatu protokol Dan manfaat yang diperoleh Manfaat yang diperoleh Saya tanya Berarti di sini Informasinya akurat enggak Sekarang kamu bedakan Kamu analisa Berarti masuk yang mana? Masuk yang marketing Atau masuk yang informasional Berdasarkan ini Kamu lihat Ini informasikan tempat Penjualan produk Bukan produknya Tempatnya Hati-hati Berarti yang mana? Tempatnya bukan produknya loh Kalau kamu mau jualan Yang kamu jual Barangnya atau tempatnya? Rumahmu sebagai tempatnya Atau barangnya yang kamu jual? Saya tanya Ayo Berarti kalau Sekarang ditanyakan Soalnya nomor 7 adalah Menginformasikan tempat Berarti fungsi apa? Halo Berarti fungsi apa? Telefon Masih nomor 7 Termati Pernyataan berikut Menginformasikan tempat Penjualan produk Yang diinformasikan itu loh Produknya Bukan tempatnya Kata kunci kedua adalah Memberikan informasi Bukan menawarkan Jelas Jelas loh Berarti fungsi apa? Informasional Oke Nomor 9 Silahkan Putri Iklan yang menggunakan bahasa Berupa singkat-singkatan disebut Iklan apa? Siapa yang bisa? Ayo satu kelas loh Ini kamu belajarmu gimana Iklan baris Iklan baris Iklan baris Baris betul Bukan ikan baris loh ya Iklan baris Iklan baris Eh mikrofon itu nggak jelas Nggak masuk suaramu Berikut ini Kalimat iklan Yang komunikatif adalah Beli produk kami sekarang Dan menangkan hadiahnya Beli produk kami sekarang Dan menangkan hadiahnya Betul atau salah? Yang lain Satu kelas tidak ada yang bersuara Kan harus dinyalakan ini Dajak distribusi Dajak ngomong itu Nah Tanya berapa orang Sebelintir orang saja Oke nomor 10 Silahkan Nomor 10 Saya minta Hal-hal yang perlu diperhatikan Saat membuat iklan adalah Kalimat singkat dan jelas Tulisan dan gambar menarik Disampaikan dengan warna wagn Yang B mister Yang B Yang lain bagaimana? Benar atau salah? Benar atau salah? Benar atau salah? Benar ya? Oke jelas Oke jelas Lanjut Telefon Berikut ini Yang termasuk fungsi dari sistem pencunaan pada manusia dan hewan adalah Mempahalus makanan sehingga nutrisi dapat disapai tubuh Ya jelas Lanjut Nomor selanjutnya Bernige Berikut proses pencunaan yang menjadi ciri khas dari hewan ruminasia adalah Salah bacamu salah Diulang Kelas lima bacanya enggak benar Diulang 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 Bacamu salah Berikut proses pencunaan yang menjadi ciri khas dari hewan ruminasia Kita suruh mengulang 100 kali nanti Berikut proses pencunaan yang menjadi ciri khas hewan ruminasia ada Bagaimana? Yang mana? Jawabannya A B C D Proses pencunaan makanan berlangsung dua kali Proses pencunaan makanan berlangsung dua kali Kita Sampaikan ke kawan-kawan ya Oke Dan nike Kita sampaikan ke kawan-kawan benar ataukah salah Menurutkan kawan-kawan yang lain Bagaimana buat teman-teman? Halo Bagaimana? Kalau punya saya itu proses pencunaan makanan berlangsung dua kali Ya Karena ruminansia itu enggak satu kali Karena oleh sebab itu ruminansia disebut hewan pemamah Ya Ya Ini kan sudah kita diskusikan waktu itu Ya nama selanjutnya Selin 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 Api dan domba Ya betul Begitu 14 Proses pencunaan makanan pada manusia pada tahap tertentu akan mengalami penyelapan makanan Tahap penyelapan makanan terjadi pada organ Dan Usus halus Ya Penyelapan salus makanan terjadi di usus halus Lanjut Nomor berikutnya Medin Suatu hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu Individu Nomor 15 Nomor 15 Nomor 15 Nomor 15 Nomor 15 Proses pencunaan makanan pada manusia melalui beberapa tahap Tahap setelah makanan ditelan, ditenggoroan adalah Temas ditelan, ditenggoroan, masuk ke otak, masuk ke terus atau ke telinga atau gimana Gimana? Kelambung Gelambung Belambung Kelambung Lumat Alah kimiawi Olivia saya itu makanan masuk ke lambung dan mengalami proses pemecahan suatu hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok disebut interaksi sosial ya lanjut Wiria dalam kehidupannya manusia akan menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar dalam berbagai keperluan keadaan ini membuktikan bahwa manusia telah melakukan yang namanya interaksi sosial dalam kehidupan manusia akan menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar dalam berbagai keperluan keadaan membuktikan bahwa manusia telah melakukan yang namanya interaksi sosial lanjut ya inter bagus tapi telepon sudah siapa yang belum eh Pandu eh Pandu Ayo Pandu Ayo kau enggak konsentrasi dong mainan aku kan ke depan sendiri sajidnya banyak berikutnya kalau seperti itu beres nanti siapa yang belum John 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 Halo John Pembangunan ekonomi merupakan hal yang penting untuk dilakukan pembangunan ekonomi lebih bersifat produktif yang menghasilkan apa yang lain Piriya Pembangunan ekonomi merupakan bentuk hal yang penting untuk dilakukan pembangunan ekonomi lebih bersifat-sifatnya seperti apa kalau kualitas itu kan hasil yang diharapkan sifat-sifat dari pembangunan ekonomi itu sebagaimana sifatnya apakah ekonomi itu hanya bersifat-sifat berkualitas apakah bersifat produktif kalau produktif itu berarti kan memproduksi suatu lah suatu ini kan masih bisa disalurkan nah masih bisa disalurkan kalau persuasif membohongi memberikan apa mempengaruhi ya kuantitatif untuk kuantitatif berdasarkan dari jumlah atau data data terbanyak ya Oke selanjutnya Alexa pelaku ekonomi tukang nasi tukang cukur rambut dokter penjual baju penjual es pelaku kegiatan dan ekonomi yang menjual jasa adalah nah yang jasa-jasa bantu yang mana nasi berarti jual nasi atau jual jasa kalau jual nasi ada barangnya ya kan saya tanya kalau cukur rambut masuk jasa dokter masuk jasa berarti dua dan tiga eh eh Aaron sekarang hai 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 perhatikan penyataan-penyataan berikut tujuan utama pembangunan ditunjukkan oleh nomor 1 2 dan 4 1 2 dan 4 meningkatkan karakter masyarakat meningkatkan dataran masyarakat meningkatkan kualitas masyarakat betul karena apa kalau kuantitas jumlahnya masa bisa meningkatkan jumlah kuantitas masyarakat tambah masyarakat tambah banyak tadi ya oke lanjut SBDP silakan Pak Putri eh Put tari gantar dari Kalimantan salah satu tari tradisional yang dimiliki Indonesia tarian ini menggambarkan gerakan kan tari gantar ayo siapa tahu Lohse Tangan tengah nanti dipetekan menjadi dua ya Tuna-nana damayau dan Minol karena damayau memiliki ciri-ciri diantaranya bersifat riang dan cembiraan. Evelin, Evelin, dua tiga. Lanjut. Evelin, dua tiga. Alat yang digunakan untuk membatik berupa teku kecil dari lembaga disebut apanya? Disebut cang. Canting. Selanjutnya, alat musik, termasuk alat musik ritmis, berarti tidak memiliki nada. Yang mana yang tidak memiliki nada? Tuh, biola. Biola itu nada, toh. Ayo, gendang dan dram. Satu dan dua. Terakhir, jenis seragam khas berbentuk seketika sama kaki. Disebut apa ini? Melambangkan hal magis. Zaman prasejarah. Melambangkan hal magis. Disebut apa? Evelin, swastika, minder, dan tumpal. Silahkan bicarakan informasi. Tumpal. Baik. Demikian, habis sudah sesi satu, kita akan masuk sesi dua, kukul sembilan, sekarang yang berapa sekarang? 8 kurang 10 menit, kita lanjutkan yang bawahnya tadi. Itu saja. Kita masuk. Berapa? 8 kurang 10, 7.50. kukuli Intro Terima kasih.